Sidang tuntutan perkara kasus korupsi TPA Parit Culum, Tanjung Jabung Timur atas terdakwa Kusnindar alias Mendar, mantan anggota DPRD Provinsi Jambi kembali dikelar di pengadilan tipikor pengadilan negeri Jambi. Dalam tuntutan, jaksa penuntut umum menuntut Kusnindar dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Kusnindar, anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 terdakwa dugaan korupsi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, Tanjung Jabung Timur hadapi tuntutan jaksa penuntut Kejaksaan Negeri Tanjung Timur, Kamis 12 Mei 2022. Dalam tuntutannya, penuntut umum menyatakan jika Kusnindar tidak terbukti dalam dakwaan primer dan menyatakan bebas dari dakwaan tersebut. Namun perbuatan terbukti pada Pasal 3 Junto Pasal 18 Ayat 1 Huruf A, B, dan Ayat 2 dan 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP sebagaimana tertuang dalam dakwaan subsider. Dalam sidang, Jaksa Penuntut Umum Reynold membacakan tuntutan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Kusnindar alias Mendar dengan pidana kurungan penjara selama 1 tahun 6 bulan. Selain pidana kurungan badan, masa penahanan Kusnindar dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar 50 juta rupiah, subsider 3 bulan kurungan. Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Iqbal Cek TV melaporkan.